Pertanyaannya, apakah pemerkosaan itu disuruh oleh Ibu Rosa? Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCPI Pak, ini minuman herbal buatan Burosa untuk Bapak Oh, makasih ya Ya Sorry Pak, silahkan duduk Makasih Ini Tadi saya dengar dari momen saya Oh, ini dari Burosa Pak Ibunya Bapak baru sehari disini sudah jadi favorit loh Pak Kita semua dibuatkan minuman herbal ini Dan ini seger banget Pak Alhamdulillah kalau semuanya suka Pak Ini bagus banget buat kesehatan Bukan begitu Pak ya Iya, cuman saya gak nyangka aja ternyata momen saya bikin ini dengan berpolisi Mama kamu memang orang yang baik Mas Dia gak selalu menebarkan kebaikan Oh iya, ibu dan bapak mau ketemu Burosa? Iya, iya Kebetulan saya mengantarkan pengacara mama saya Namanya Pak Yendro Pak, kalau begitu langsung ke ruang kunjungan Pak ya Silahkan Langsung ya Terima kasih ya Pak Mari Mari Mari, Pak Bu Minuman buatan Burosa ini jadi favorit disini Pak, Alhamdulillah Syukurlah kalau pada suka, saya seneng denger ya Pak Oh, nih Nih, sudah jadi Terus ini kira-kira kayaknya masih bisa satu botol lagi deh Nanti disimpen ya buat yang lain ya Oh iya Bu, makasih banyak ya Bu Nanti tolong ajarin saya buat bikin ini Biar besok-besok saya bisa bikin buat semuanya Oh, baik Nanti besok saya ajarin, saya kasih resep ke kamu ya Terima kasih Bu Oh iya, tadi di depan sepertinya ada keluarga ibu Mau bertemu dengan ibu Oh Oh ada yang berkunjung ya Iya Pak Mari saya antar Bu Ibu udah selesai kan Sudah selesai Mari, silahkan Bu Ya, oke Ulan, diin Kenapa lagi kalian tuh Ulan, sini lagi Oh iya, mana tau nggak Tadi kata polis yang di depan Disini tuh ada selebriti baru Selebriti baru Siapa? Kok mama nggak tau? Ini mama lah Kok mama sih? Iya, katanya mama tuh bikin apa sih? Ramuan herbal dan itu katanya enak banget Oh Dan disini jadi minuman favorit Iya, mama cuma bantuin aja sih Kan ada biasa tetangga sel sebelah Kemarin sakit perutnya nggak enak banget Terus semua bikinin Terus ada polisi yang nyoba Eh, tiba-tiba pada suka semua Jadi ya syukurlah mau bisa bantu Lumayan hiburan buat mama juga Daripada bosen dalam sel ya kan So aja Duduk li Oke, oke Mama heran kok kalian dateng lagi sore-sore Tadi pagi udah sekarang Ini namanya Pak Hendro Pengacara yang akan membantu kasus mama Selamat sore Ibu Rosa Saya Hendro, pengacara ibu Iya, terima kasih Pak Hendro Salam kenal Terima kasih udah membantu saya Dari anak ibu Saya sudah mendengar kasus yang menimpa Ibu Rosa Tugas saya sebagai pengacara Adalah untuk mengeluarkan ibu Dari tempat ini Apalagi Anak dan menantu ibu Yakin benar Bahwa Bu Rosa itu Tidak bersalah Iya, Pak Sekali lagi terima kasih ya Pak ya Sudah membantu saya Oke Kalau begitu Pak Al dan Bu Andin Mungkin Mungkin Bisa meninggalkan Kami berdua Kami akan Berdiskusi Lebih dalam lagi Oke Sebentar ya Pak Oke Selamat sore Pak Sore Silahkan duduk Ya Saya Angga Dan ini Randy Kita datang kesini Membantu pihak kepolisian Untuk mengidentifikasi Seseorang yang dicurigai Memberikan racun terhadap Seorang tahanan yang bernama Henry Pak Angga Pak Randy Tim kami yang di rumah sakit Sudah mengabarinya Sebentar ya Oke Pak Pak Tolong ke ruang saya sekarang Iya Pak Pak Bapak-bapak ini Mau identifikasi pengunjung Yang mendatangi Tahanan saudara Henry Tadi siang Tolong Antar Bapak-bapak ini Ke ruang monitor CCTV Siapa Mari ikut saya Bapak-bapak ini Silahkan Sini Sama-sama Sebentar ya Pak Saya akan putar rekaman Yang ada di ruang kunjungan Boleh Pak Saya rasakan Ini Pak Duduk Silahkan Pak Terima kasih Pak Iya Ah sorry Pak Bisa di-pause Di-zoom bisa Pak Bisa Dia orangnya Jadi tadi pas lagi berangkat ke rumah sakit Dia ngikutnya mobil kita Pak Saya juga sempat foto mobil dia Boleh saya tahu Pak Ini ada pelata juga Pak Boleh Sumpah Masih foto ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Segera akan kami dendak lanjut Terima kasih Pak Kalau begitu Kalau begitu kita panggil ya Pak Silahkan Mari ya Pak Jadi sebenarnya Saudara Dennis itu Jatuh cinta kepada Jessica Kemudian cintanya ditolak Dia marah Kemudian mau memperkosa Pertanyaannya Apakah pemperkosaan itu Apakah pemperkosaan itu Disuruh oleh Ibu Rosak Saya terus terima kasih Saya terus terang tidak menyuruh Dennis untuk melakukan itu Pak Dan sebelum meninggal Dennis sempat menyampaikan hal tersebut ke Al Bahwa dia jatuh cinta kepada Jessica Dan ya that's about it Saya tidak pernah menyuruh Saya tidak pernah menyuruh apa-apa ke Dennis Pak Ada rekamannya Saya ingin tidak ada Pak Ini berat Ini berat karena saudara Dennis sudah meninggal dunia Tugas pengacara adalah untuk mematahkan pendapat Dennis bahwa Dennis itu disuruh Ibu Rosak Itu kondisinya seperti itu ya Satu-satunya jalan saya pikir adalah kita harus melakukan pendekatan dengan Jessica Kenapa Jessica? Karena Jessica yang paling banyak berkomunikasi dengan Almarhum Dennis selama itu Ya benar sih Pak Saya juga hanya berharap bahwa Jessica bisa membantu merengankan saya Tapi saya yakin papanya pasti tidak akan mengizinkan Jessica untuk bersaksi buat saya Ya dan Jessica sendiri setiap kali mengingat kejadian itu menjadi sangat traumatis Betul-betul Tetapi harus kita coba Karena Dennis sudah meninggal dunia Jadi Jessica lah yang bisa membantu kita merengankan kasus itu Kita coba Tolong dicoba Seperti saran saya kepada Ibu Rosa Untuk mengadakan pendekatan kepada Jessica Dalam kasus ini Peran Jessica itu penting sekali Iya Nanti insya Allah saya coba ya Pak Kalau gitu terima kasih Saya permisi dulu Terima kasih Pak Bu Permisi dulu Iya terima kasih banyak Pak Angkat telepon sebentar Iya enggak? Eh Al Ini gue sama Randy habis dari kantor polisi Praja 5 Kita habis ngecek CCTV untuk pastiin orang yang kasih bergerak-gerakun ke Henry Mudah-mudahan dia cepat ketangkap Soalnya muka dia kelihatan dari CCTV Terus gue sempet foto mobil dia Dan platnya fotonya gue kasih ke polisi Iya Amin 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 Mudah-mudahan Kita bisa dapet bukti yang kuat untuk penangan Om Irfan ya Terus si Siapa namanya? Henry Henry gimana? Sekarang sih masih dirawat Dan Lo tenang aja Enggak usah gak bakir Penjagaan disini ketat Oke Alhamdulillah Eh ini Randy mau ngomong Oh iya mana? Halo pak Iya kenapa rin? Iya pak saya sempet bicara tadi sama Henry Dan ada yang mau saya sampaikan ke bapak Saya bisa ke tempat bapak Oh yaudah kita ketemu di rumah ya Baik pak Saya kesana sekarang Yaudah kamu buat ya ti Kenapa mas? Alhamdulillah Si Henry sudah Sudah sadar dan Dia jaga ketat oleh polisi Dan dia sudah mau bersaksi Kalau dia kenal sama Iqbal Alhamdulillah Kamu kenapa? Pusing Pusing? Kita capaiin dah mas Kita ke mobil dulu ya Yuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih